Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kembali kita belajar tentang instruksi grafis Yang mana bagian ini merupakan bagian terakhir kita Yang ini pembahasan tentang X label, Y label, dan title Namun sebelum itu saya akan tambahkan sedikit materi Yang ini tentang contour Jadi disini saya akan bahas tentang contour Kemudian nanti di akhir akan dibahas tentang label atau attribute figure Dalam software matlab Oke baik Dimana sedikit tentang Intruksi grafis ini Ini tentang X label dan Y label Ini bisa kita buat Dengan command window Bisa juga dengan jendela editor Namun intinya Kode atau script yang kita tulis Ialah sepertinya Title Untuk membuat judul gambar kita Atau jendela figure kita Kita buat disini judulnya Text Ini textnya Text ini bisa diganti dengan Kalimat atau kata-kata yang ingin Kita tampilkan Sesuai dengan data Yang kita kerjakan Atau yang kita buat Pada software matlab Sesuai dengan grafik yang akan kita buat Kemudian untuk X label Dan Y label Ini menyesuaikan data yang kita input Misalkannya disini X label Kalau pada gambar ini merupakan Tahun ya Jadi kita buat sini X label Textnya diganti dengan tahun Kemudian disini Y label Untuk miringnya Atau pada sumbu Y nya Kita bisa buat Y label Kemudian kita ganti Textnya Menjadi data Yang kita masukkan sebagai sumbu Y Oke Jadi kurang lebih seperti itu Dalam pengkodingan Atribut grafik ya Atau atribut gambar Untuk memuat keterangan Agar lebih Berisi banyak informasi Pada grafik yang kita buat Dengan menggunakan software matlab Oke langsung saja kita coba terlebih dahulu Ini tentang Kontur ya Jadi sama dengan sebelumnya Kita akan buat terlebih dahulu data Untuk membuat kontur Kita buat misalnya X sama dengan Kita buat dari X sama dengan Kita buat dari minus 4 Sampai dengan Kita buat intervalnya 0,5 Kemudian kita buat sampai 4 Oke seperti itu data dari X Kemudian kita buat Y sama dengan X Oke sama dengan X Kemudian kita buat Masjidnya Masjidnya itu kita buat Variablenya yang besar ya Kpa Hurtu besar dari X dan Y S, Y Kita buat masjid Kemudian Masjid ini kita importkan data dari X dan Y X dan Y Oke Kemudian Kemudian Eee Kepsi Grafis Part N Dari XT Oke Kita tulis ulang Misalnya tadi dari sini ya Dari X Kemudian Y sama dengan X Kemudian Masjid Oke Eee Kemudian setelah itu kita bisa buat data Untuk Konturnya Disini kita bisa sudah buat data kontur Untuk satu variable Misalnya kita buat Kontur Dari Misalkan Y Misalkan Y Kita coba Oke Madrid 2x2 Kalau X, Y Oke Masjid belum bisa Berarti kita masih Masjid membutuhkan Data ya Untuk variable Untuk variable Oke Untuk variable Z Jika kita buat kontur untuk Y Sama ya Nantinya Sama dengan X Misalnya disini kita buat figure Figure Oke Figure Maka akan menghasilkan Ini figure Ini figure Eh X Ini figure Y Oke Kita bisa buat judulnya Kontur Konfigur Y Kemudian koma Trader Kemudian Kontur Y Oke Seperti ini Kontur Y Yang ini Kita tutup Ini Kita tutup Yang ini Kontur X Kita buat Kontur X Kontur X Kita ganti Parable Kontur Y Yang menjadi X Seperti itu Ini masih Belum Kontur ya Namanya Ini baru Data bidang X dan Y Jadi kita buat tadi dari Fungsi Massgrade ini Menghasilkan data Membentuk garis lurus Garis lurus Kemudian Nanti Kita akan buat data Z Dimana data Z Seperti ini Kita buat data Z Seperti ini Kita ambil dari Sini saja Dari Dari data Rumus Atau dari skrip Pembuatan induksi grafis Pada bagian Mass kemarin Kita buat saja Kita ganti nanti Fungsi Mass Menjadi kontur Itu saja Kita buat Kita kerjakan di Software MATLAB Di command window nya Kemudian Kita buat Z Kita buat R R sama dengan SGRT R sama dengan SGRT Dari X Pangkat 2 X Pangkat 2 Kemudian Ditambah Dengan Pangkatnya Lupa Tambah dengan Y Pangkat 2 Kemudian Kita tambah Dengan Epsilon Oke Kemudian Dari data ini Kita akan buat Data Z Sama dengan Sin Dari R Kemudian Dibagi dengan R Kemudian Kita akan buat Figure Figure Contour X,Y,Z Kemudian Kita akan Contour Data X Y Data Z Data Z Oke Seperti itu Kita akan Enter Nah Kemudian Dalam Pembuatan Contour Ini Kita bisa Menambahkan Banyak Garis Yang ingin Kita bentuk Dalam Gambar Ini Misalnya Kita buat Seperti ini Contour Kemudian Koma Misalnya Jika kita ingin Menambahkan Garisnya Bertambah Banyak Bisa kita Buat Misalnya 20 20 Nah Maka Garisnya Akan Atau Lainnya Lebih Padat Daripada Sebelumnya Jika kita Ingin Membuatnya Lebih Sedikit Kita Bisa Gantikan Parameter Yang Keempat Ini Yang 20 Misalnya Kita Jadikan Sebagai Dua Lebih Sedikit Lagi Gambar Apa Contour Atau Garis Contour Yang Banyak Silahkan Disini Ganti Variable 22 Dan Sesuai Dengan Keinginan Anda Jika kita Coba Buat Angka Yang Lebih Besar Misalnya 50 Kita Coba Oke Ternyata Bisa 50 Kemudian Ini Disesuaikan Nanti Dengan Isi Dengan Sesuai Dengan Keinginan Kita Disini Yang Parable 50 Ini Isi Dengan Sesuai Dengan Keinginan Kita Jika Kita Ingin Lebih Padat Silahkan 50 Agak Jarang Atau Satu GHz BHz 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 Jadi Sekilas Tentang Pembuatan Kontur Pada Software MATLAB Kemudian Script Jadi Script Itu Cukup Contur Data Yang Dibuat Grafik Konturnya Kemudian Untuk Parable X Y Ini Merupakan Bidang Z Atau Bidang Grid Kemudian Sesuai Dengan Sebelumnya Bagian Kontur Sudah Selesai Kita Akan Masuk Bagian Terakhir Yaitu Tentang Attribut Figure Jadi Kita Buat Figure Baru Figure Kemudian Kita Plot Z Plot Z Oke Nah Ini Data Z Yang Kita Peroleh Dari Script Coding Sebelumnya Kita Bisa Buat Judul Ya Disini Yang Lebih Umumnya Disini Kita Buat And And So Oke Seperti Ini Nah Sesuai Dengan Sebelumnya Itu Untuk Membuat Coding Figure Itu Kita Bisa Menggunakan Perintah X Label Dan Y Label Ya Ya Kita Tutup Nah Ini Title Bagian Judul Ini Y Label Bagian Miring Bagian Bagian Bawah Jadi Sesuai Dengan Tampilannya Saya Buat Seperti Itu Agar Lebih Memudahkan Pengertian Dari Atribut Grafia Untuk X Label Y Label Kemudian X Label Nah Jadi Nanti Jika Kita Tulis X Label Misalnya Seperti X Seperti Ini X Label Nah Seperti Ini Kemudian Kita Tulis Text Yang Ingin Kita Tulis Pada Sumbu X Misalnya Data Sumbu Sumbu X Jika Kita Enter Maka Nanti Akan Muncul Di Bagian Bawah Bagian Sumbu X Disini Nanti Akan Muncul Kita Enter Akan Muncul Data Tulisan Data Sumbu X Kemudian Jika Kita Buat Y Label Nya Kemudian Kita Ganti Sebagai Sumbu Y Y Label Maka Nanti Akan Muncul Di Samping Dari Figure Yang Kita Plot Ini Oke Nah Seperti Itu Sedangkan Untuk Judul Kita Menangkan Perintah Title Kemudian Graphic Graphic Data Z Seperti Seperti Kita Belum Enter Kita Tampakkan Dulu Nah Sekarang Akan Kita Enter Nah Jadi Seperti Itu Dalam Menambah Atribut Graphic Dalam Software Lab Dengan Menggunakan Coding Nah Jika Ingin Menggunakan Fitur Fitur Yang Ada Disini Bisa Saja Tinggal Tambah Edit Kemudian Pilih Yang Lainnya Figure Properties Misalnya Untuk Menambah X Label Yang Label Bisa Disini Kemudian Kita Juga Bisa Menambah Legend Nah Sepertinya Kita Bisa Buat Datanya Seperti Ini Kita Edit Nah Color Map Kita Bisa Ganti Nah Graphic Sepertinya Kemudian Figurname Kita Juga Bisa Export Setup Export Setup Oke Nah Seperti Itu Ya Ini Bisa Diedit Dari Sini Namun Saya Cukup Mengedit Dari Luar Saja Dari Recording Saja Karena Saya Disini Belum Terbiasa Oke Kita Ulang Figur Tujuk Z Kemudian Title Title Kemudian Y Label Y Label Kemudian X Label Oke Kurang lebih Seperti itu Pembelajaran Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Nami Saya Mengaaf Wabillahi Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taylor Hermos Taufik 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 Fati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.